Halo, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya, MyTreator disini dan kali ini kita mau review motor yang ada di belakang saya ini Ini namanya Honda Sonic 150M, Honda generasi di tahun 2019, petan di Indonesia yang mana pada tahun 2001 Honda melahirkan Sonic 125 Saya mau coba ngebahas motor-motor yang kurang lebih punya kenangan kebanyakan orang Karena saya melihat di demografi Youtube saya, kebanyakan umurnya 20 tahun ke atas Ada yang 30, 30 tahun ke atas Itu biasanya punya kenangan sama motor tahun 2000an Atau tahun 2000an Dan motor ini adalah salah satunya Motor yang kayaknya menarik untuk dibahas Karena waktu di tahun 90an dan 2000an Ketika saya SMA naik motor ini tuh auto ganteng banget Motor yang kita buat videonya ini Motor yang terawat banget Ini yang punya teman saya terawat banget Tapi ada beberapa part yang memang diganti karena untuk kebutuhan sehari-hari Yang udah sebelumnya saya bilang Ini ada yang diganti Yaitu gear setnya Ini ganti dengan merek SSS ini Kenapa ini diganti? Karena kalau pakai yang bawaannya Dia itu berisik bunyi Nah tapi kalau pakai yang SSS ini Ripple S ini Dia agak enak dipakai jalannya Nggak bunyi Alus deh pokoknya Untuk harganya Kurang lebih Dia satu setnya tuh 500 ribuan lah Pantai Gear sama gear depan Nah ini nanti kalau teman-teman punya motor Motor sama seperti ini Sonic Sarannya Untuk yang udah pakai Ganti aja gearnya Sama yang SSS ini Ukurannya standar 4x15x40 Nah teman-teman Ini ada lagi yang diganti partnya Disini Yang diganti Nih Tombol saklar yang ada disini Ini diganti semua sama Punya Scorpio Z Pluck Pluck Sama dia tinggal plug and play doang Jadi Kalau misalkan teman-teman Punya motor ini Tinggal ganti yang Punya Scorpio Z Kenapa? Ini tombolnya diganti Karena Dia tuh yang bawaannya Nggak bisa Untuk dimatiin lampunya Jadi nyala terus kan Ini kayak Nganggu banget Kalau ketika kita lewat gang Itu kan banyak Ibu-ibu atau bapak-bapak Digang tuh Pada buseng keramat Tetangga kanan-kirinya Jadi Kalau kita pas lewat Agak nyorot gitu kan Nggak enak Jadi ini Kenapa diganti ya ini Untuk Biar bisa dimatiin Biar nggak nyorot Kalau pakai yang punya Scorpio Z ini Dia ada lampu dimnya Jadi Bisa Nembak-nembak kayak mobil Keren kan Ini harganya Kurang lebih 200 ribuan Ada di online banyak Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau ganti Teman-teman Bisa pakai yang Scorpio Z Tapi saran saya Kalau untuk Di jalan raya Tetap ya Pakai lampu utamanya Karena Itu untuk selamatan Dan Buat kitanya sendiri Oke Ini lampu tembaknya nih teman-teman Tuh Nah ini kan mati nih Ini mati ya Mati Ini bisa hidup Nyalak Nah ini lampu utamanya Oke Ini bisa ngedim lagi Tuh Pakai kan Sama satu lagi yang diganti Sama temen saya tuh Fisernya Jadi dia standarnya gak ada Tapi ini dipakein Biar keliatan kayak Keren lah Bukan keliatan Apalagi tapi keren sih Standarnya ini gak ada Ini standarnya nih Saya copot ya Nah Standarnya Nah ini sekarang Pakai Fisernya Gimana Temen-temen bisa lihat lah Gimana menurut temen-temen Ini dipakein Sama Fisernya Bagusan pake atau enggak Comment di kolom komentar ya Satu lagi yang diganti Sama temen saya tuh Ini Kulit joknya Kenapa diganti Karena Dia itu dirumahnya banyak kucing Kucingnya tuh sering naik-naik Kalau licin gini kucing gak mau Cobain aja deh temen-temen Ganti kulit joknya Yang licin Gak bakal Tapi kalau kayak Yang standar-standar gitu kan Kucing kayak seneng-seneng gitu kan ya Buat garuk-garuk Jadinya Itulah yang buat kucing seneng Untuk rollback kulit jok kita Satu lagi temen-temen Biar ini temen saya Biar keliatan rapi banget Nih Blatnya tuh Di Lapis mingka Jadi keliatan rapi Kalau misalkan Cucinya juga gampang Pokoknya jadi Keren lah Minimalis Tapi tetap fungsional kan Kelihatan Ininya juga Jadi Bagus Jadi bersih Oke sekian Segitu aja Video kali ini Video singkat Honda Sonic 150R dari saya Jangan lupa like Sama subscribe channel ini Terima kasih banyak Sudah menonton Jaga kesehatan selalu Dan Have a nice day Bye bye Saya mau nyobain Motor ini Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax